kembali lagi bersama saya di channel wayujekta tutorial akhirnya teman-teman disini untuk suyu emulator ini sudah bisa kita coba di Android sebelumnya saya sudah buat tutorial itu untuk di PC ataupun laptop guys oke di sini langsung aja kita coba install untuk versi master release nya guys ya oke langsung aja disini kita coba install aplikasinya temen-temen nah ini dia ya versi master release langsung aja kita coba untuk suyu emulatornya Oke kita install nah disini nanti ada bahan-bahannya juga teman-teman seperti biasa ada keynya kemudian juga ada Frameware tapi kalau Frameware itu boleh di install atau tidak tapi sebaiknya di install guys ya untuk Frameware nya nah ini selesai Oke langsung aja kita coba masuk ke dalam aplikasinya welcome Oke nah ini ini dia learn who to set up suyu and jump into emulation Oke welcome nah ini logonya juga udah suyu emulator guys dan ini memang mirip seperti yuzu karena memang ini adalah ya keturunannya dari yuju guys oke ya Nah langsung aja kita coba get started dan disini teman-teman ini izin notifikasinya silahkan mau diizinkan atau tidak kalau saya sih di sini skip aja ya ini skip aja nah ini ada key oke nah saya juga nanti sertakan di deskripsi ya untuk keynya lengkap pokoknya aplikasinya keynya framework nya saya sertakan di deskripsi guys Oke langsung aja disini kita coba select keynya langsung kita masuk ke sini sini dan kita coba ke dokumen suyu emulator ini keynya dan ini teman-teman dan key sukses di install sip ya sekarang disini tinggal kita add games nya oke langsung kita add games kemudian ini kita back kita cari hah sini guys kemudian kita cari dokumen dan disini kita cari ini gunakan folder ini dan izinkan kemudian ini oke dan continue boom ya oke ada Demon Slayer ada Pokemon Demon Legend Arches mantap ya nanti kita coba tes kedua game ini cuy di haiku Z7 5G untuk Davis yang saya pakai ya ini si rajanya emulator jadi disini saya langsung coba tes suyu emulator ini di aiku Z7 5G Oke kita coba dulu disini teman-teman untuk di pengaturannya sebenarnya ini instalasinya udah selesai guys ya Nah untuk untuk di settingnya seperti ini dan ini mirip banget ya teman-teman cuman beda logonya aja yang pasti disini sudah bukan yuju emulator guys ini suyu emulator ya untuk di advance setting disini di bagian sistem ternyata memang settingannya sama cuy basicnya sama dengan yuju emulator Oke langsung aja kita coba lihat bagian grafik nah disini asiknya guys sudah ada FSR sharpness guys nih ya dan disini saya akan coba gunakan video ada pikirnya di AMD feltik super resolution ya saya gunakan super resolution dan ini untuk settingannya secara global seperti ini dan juga nanti di game juga seperti ini guys untuk settingannya ya Nah kemudian untuk di bagian bawah seperti biasa untuk ininya kita aktifkan ya untuk shadernya gitu guys ya kalau anti-aliasingnya terserah ini temen-temen kita mau pakai efek atau SMA silahkan kalau saya non dulu aja nanti kalau ringan untuk gamenya baru kita coba gunakan yang SMA ya Oke kita back dan disini teman-teman untuk di bagian audio seperti ini ya auto 100% kemudian di bagian debugnya pastinya disini sudah native codec eksekusi ya sudah NCE mantap guys ini seperti yuju yang pasti nanti loadingnya cepet ya kemudian kita back disini ada kita udah ya debak udah kemudian back nah disini temen-temen ada kontrol jadi disini sudah ada setting kontrol nih untuk master release ini ya jadi ini sepertinya udah versi yuju yang paling terbaru guys ya Nah jadi ini adalah basicnya gitu jadi diubah menjadi suyu emulator ini sudah ada kontrol mantap banget ya player kita bisa setting-setting di sini guys ya untuk di bagian vibration nya kalau bisa bisa pakai stick itu supaya getarnya bisa atau tidak punya tinggal di setting-setting aja di bagian kontrol ini nah kemudian sini untuk GPU driver pastinya Snapdragon itu bisa menggunakan GPU driver guys dan disini untuk GPU nya ternyata masih bisa menggunakan versi yang sebelumnya dipakai di yuju emulator nah disini kita coba gunakan teman-teman untuk eh apa namanya drivernya kita coba gunakan yang yang ini dulu deh nah disini kita coba gunakan yang 32 pulkan gas ya mana nih yang 323 sore yang 23 pulkan atau kita coba gunakan aja dulu yang agresif turnip ya Nah kita coba gunakan agresif turnip seperti itu teman-teman kemudian disini untuk upload launcher ini kenapa tidak aktif karena belum kita install framework nya Nah kita install dulu framework nya caranya teman-teman disini langsung ke manage juju data kemudian disini ada install framework langsung aja disini kita cari framework nya teman-teman back ya Nah ini ada framework ini akan langsung proses installing untuk framework nya tunggu sampai selesai guys ya nanti untuk update itunya kalau kebuka Hai nah ini berhasil teman-teman terinstall kemudian kita back dan sekarang update launchernya sudah bisa dibuka atau sudah terbuka guys nah kemudian disini jangan lupa verifikasi install setelah kita install ataupun setelah kita update versinya Oke ini versi master release jadi masih belum ada update selanjutnya semoga aja nanti ada update selanjutnya yang lebih baik ya terutama buat di mediatek nanti saya coba tes di Poco X6 Pro ya oke nah jadi teman-teman ya ini sudah ya sudah bisa kita dan kita tinggal dicoba aja masuk ke dalam gameplay ataupun kita coba tes gamingnya nah disini untuk di tab seperti ini sudah masuk seperti ini guys untuk GPU driver sudah bisa kita pilih ya mau yang mana kemudian hadis ini juga sama ini juga kita bisa pilih untuk GPU driver nya yang mana gitu guys ya oke nah jadi disini langsung aja kita coba masuk ke dalam Demon Slayer yang ini guys langsung kita coba lihat dulu untuk settingannya di sini untuk grafiknya kita gunakan satu kali satu kali ininya AMD feltika super resolution Oke sudah settingan yang tadi sudah kita buat langsung aja disini kita start dan langsung kita coba gunakan custom kita coba lihat tempat apakah dia bisa masuk atau tidak ya teman-teman disini sudah ada seperti ini tinggal kita A aja dan ini lancar disini kedeteksinya di 30 fps guys 29-30 fps dan ini mantap banget ini kayaknya untuk master release ini suyu udah cukup stabil cuy oke ya Hai nah kita coba lihat teman-teman ya sedikit aja ya minimal ini bisa masuk eh bertarung gitu ya minimal seperti itu kita coba lihat berarti kalau seperti itu bisa ya udah berarti jalan nah ya bisa nih Oke langsung aja kita coba start Oke langsung aja kita coba lihat teman-teman dan suaranya juga juga disini enggak lak-lak ya enggak ada zet-zet gitu teman-teman mulus banget disini Oke kita coba lihat Hai dan ini lancar kita coba skip Hai saya coba lihat teman-teman pada saat pertarungan hai 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 Oke di sini kita dapat di 20-an ya ketika animasi kita coba lihat uh lihat grafiknya ini mantap hai hai oke guys dan ini lancar ya cukup lancar nih uh lihat mungkin disini karena resolusinya saya terlalu tinggi ya saya pakai di satu kali kalau pingin lancar coba di 0,5 untuk resolusinya guys jangan di satu kali ya Oke cukup teman-teman ya nggak usah lama-lama yang penting di sini sudah bisa jalan dan masuk ke dalam gameplay Oke kita coba satu lagi di Pokemon Arcades ya oke oke guys disini teman-teman bisa lihat ini bisa jalan ya dan ini lancar bisa di 27 28 fps cuy lihat Hai uh keren banget kan ini kan lihat ih mantap ya teman-teman jadi ini suyu emulator ini bener-bener word banget nih ya bisa jalan nih ya sempurna di aiku Z7 5G keren ya bisa dicoba di HP-HP yang lain teman-teman ya untuk bahan-bahannya saya sertakan di deskripsi teman-teman ya pastikan nonton dari awal sampai akhir biar jelas dan tidak error ya Oke untuk eh GPU nya juga atau dripper GPU nya nanti saya akan sertakan juga teman-teman Oke langsung aja di cek di deskripsi nanti ya yang mau coba Oke teman-teman seperti itu ya Oke udah udah cukup mungkin ya teman-teman jangan terlalu lama lah untuk gameplaynya yang pasti di sini bisa jalan guys ya untuk suyu emulator ini mantap guys ya Oke itu aja teman-teman ya semoga ini ada informasi yang bermanfaat dan bisa di aplikasikan di smartphone teman-teman Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap chaîne-teman kanal manap manap